Ratusan orang yang merupakan siswa sekolah dasar dan orang tua murid di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan. Mereka mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan buang air besar usai menyantap nasi kotak saat acara pembagian rapor. Ambulan seri berganti membawa siswa sekolah dasar serta orang dewasa ke Puskesmasin dan Kerta, Kabupaten Bandung Barat. Mereka terpaksa dilarikan ke Puskesmas karena mengalami gejala yang sama, yaitu mual, sakit perut, muntah, hingga buang air besar. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisi ayam goreng dan saus. Tim medis Puskesmas hari itu terlihat sibuk menangani para pasien. Sebagian besar pasien harus diinfus karena mereka banyak kehilangan cairan. Hingga selasa sore korban yang diduga keracunan berjumlah 110 orang. 93 orang di antaranya merupakan siswa SD Ganda Sari, Sindang Kerta. Para korban menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah saat kegiatan pembagian rapor pada Senin kemarin. Namun keesokan harinya siswa dan orang tua yang mengonsumsi makanan tersebut mengalami gejala yang sama. Rabu pagi, korban yang diduga keracunan makanan bertambah menjadi 118 orang. Mayoritas korban dirawat TIGD Puskesmas, Sindang Kerta. Sedang beberapa korban dirujuk ke RSUD Cililin karena kehilangan banyak cairan. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan dengan menanyakan sejumlah saksi. Hasil pengecekan data dan penyelidikan kami lakukan pemeriksaan berangkat saksi-saksi dari mulai kepala sekolah penjual selaku yang dipesankan makanan ayam, gula, 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 gula. Sampel makanan dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diperiksa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.